Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit Rian Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi salah satu survival show Korea Yaitu adalah Queen Dom season kedua Dimana episode 2 ya Jadi di episode pertama kita sudah melihat penampilan dari para son band game Yaitu adalah Hyorin dan juga BBG Sekarang kita akan melihat Ini sekaligus dikeluarkan semua nih ya Empat peserta lainnya nih Nah jadi hari ini ada Kepler Ada Brave Girls Ada Wuju Sonyo Terus juga ada Luna sekaligus ya Jadi aku penasaran nih Jadi kita akan mulai duluan nih dengan Kepler ya Membawakan lagunya debut mereka lah ya tentunya Yaitu adalah Wadada Dan tentunya ini bener-bener Queen Dom version sih Bener-bener Aku yakin pasti ini bakal berbeda dari yang versi-versi asli bahkan ya Oke jadi karena aku penasaran kita langsung saja 3, 2, 1 Sebenarnya mohon maaf untuk video yang Hyorin sama BBG kemarin Kena blog tiba-tiba jadi Tidak bisa ditampilin Oke jadi ini dimulai dengan Itu Oh Eugene ya Eugene sama Wow keren sih permainan konsep LED-nya Oh ini shouting nih Oh 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 Liru tetepannya aja udah Menunjukkan tetepannya yang confident gitu ya Chehyun oh my god Young Eun ini apa ya ampun Wow Barusan opening dance yang bener-bener Oh ini juga di ekspresinya fierce banget ya Hikaru udah gak ngerti lagi Hikaru Aduh Aduh Membuatku adu-adu nih ya Ini juga di Dayon Sebenarnya tuh aku bingung untuk mili dia sebenernya ya Untuk Kepler ini Karena semuanya bagus-bagus Mungkin aku bakal ngelih di Kalau gak Chehyun mungkin Hikaru kali ya Tapi Bener-bener bagus semua sih Bikin pusing gitu Aduh Ini barusan kalau salah Yang aku inget Ini beda ya koreografinya Kayaknya ini mereka bener-bener totally Kayak koreografinya bener-bener Dirubah sih sama mereka disini ya Mungkin Kenapa yang disebutkan dengan Queendom 2 version Mungkin karena itu Karena Koreografinya bener-bener berbeda banget Dan juga Remix Aransemen musiknya juga Beda gitu Ada ala-ala remix gitu Oh Oh bener dong Oke oke Jadi pas dibagiin waradanya Gak dirubah sih Yolta pas yang waradanya Kayak gitu Enggak Tapi ini pas di bagian Oh Yang ini kan biasanya tuh Love-love kayak gitu kan ya Ini dirubah sama mereka Jadi versi yang berbeda gitu Lebih kayak Apa ya Lebih kayak fresh Tapi cutenya gak ada sih Cutenya tuh hilang gitu Tapi berasa kayak fresh aja gitu maksudnya ya Keren-keren Oh disesuaiin sama remix Ininya sih musiknya Keren-keren Aduh Hikaru Aduh Hikaru bener-bener Kayak nail it banget Si partnya dia ya Dia bener-bener tau gitu Yes 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 Wow Bendera Ini berasa kayak race Kayak balap-balap gitu ya Soalnya dari Outfitnya aja Udah balap-balap gitu Aduh Ceyon Dari Ceyon aja Kita udah tau loh Mereka live Vokalnya live ya Bener-bener live Dan stabil Tentunya stabil Siap-siap Ini breakdance-nya Hikaru Udah siap-siap nih ya Oh my god Oh Oke Body rolls Aduh Hikaru tuh Especially Terlalu bermain gitu loh No wonder gitu Kalo misalkan dia As a main dancer kan ya Hikaru Atau lead dancer Kalo kata gue sih Semuanya Dancer sih Oke Formasi di depan bertiga ini Kira-kira bakal happen ya Bakal terjadi nih Bahi Eugene Sama shouting Hmm Oh Wow 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 Dayon Dayon Wow 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 Oh itu keren banget sih Itu karena pengaruh sama ini juga sih Kamera movementnya juga sih ya Kamera movementnya mendukung juga sih Pas bagian barusan yang shouting di tengah-tengah Terus semuanya mengelilingi gitu Keren sih keren Wow Aduh yeso Main nendeng-nendeng yeso ya Oh baru dia setelah keluar di bareng-bareng Oh 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 Jadi Impression aku itu adalah Apa ya Bisa dibilang Mereka menampilkan sesuatu yang fresh gitu Instead of cute ya Instead of cute ya Daripada cute mereka lebih kayak menampilkan yang fresh dan segar kayak gitu sih kalau kata aku Dan tadi bahas barusan mereka ada bikin shine love gitu pake tangan Tapi Bener-bener kayak yang Cepet banget dan ganti-ganti gitu Keren sih kalau kataku keren Dan Usaha mereka tuh Bener-bener terkeliatan disini Kalau mereka bener-bener As a performer gitu ya True performers I can see they Really hard work For this stage ya Really prepared for this stage gitu Dan Pokoknya intinya semuanya bener-bener kayak baru intinya ya Intinya baru banget Dan juga They really make choreo looks like different or Atau mungkin Rather the semuanya karya Make a big difference Make a big 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 chance for their choreo gitu Tapi Yang jelas Gak apa-apa sih itu bagus buat Pertunjukannya seperti ini gitu ya Dan supaya tidak membosankan juga gitu Oke paling segitu aja nih Buat Wadada Aku gak ngerti lagi ya Kepler ini ya Kepler Wadada Kita akan lanjut untuk penampilan selanjutnya Itu adalah Luna Aku bakal Nonton Luna nih ya Aku bakal review Untuk nanti rankingnya ya Karena ini kok udah ranking Udah episode kedua Jadi aku tuh udah tau rankingnya Masing-masing dari mereka Tapi Aku belum boleh sama sekali performance-nya Makanya jadi aku langsung reaksi aja Dan nanti bakal bahas Ranking dari mereka juga gitu ya Oke langsung aja Ini Luna Menyanyikan lagu Panged Town Kira-kira bakal seperti apa nih ya Konsepnya Aku penasaran juga sih Oh Itu banyakan Dancer tadi Wow Wow Ini temanya pasti klasikal nih Karena ada kerajaan-kerajaan gitu kayaknya Waduh Kemelip Main ini ya Itu kayaknya musik tradisional gitu Buka sih Kayak suling gitu Tapi gak tau sih Nama di Kalau di Korea namanya apa Oke Jadi ini elemennya Elemen-elemen musik tradisional Korea sih Sekilas Jadi kayak The Jaffoo Performance-nya Oh My Girl Di Queen The Mission pertama ya Barusan tuh Kayak ada unsur-unsur musik Kok kayak Bollywood gitu sih Ya gak sih Mohon maaf nih Kayak trompet-trompet Bollywood gitu Kalau salah Mau dikoreksi ya Kalau salah Aku soalnya Ngedenger gitu sih Wow Hijin Mulai dulu lah hijin Kayak lelip Kayak lelip ID ID Chuu Wah Aku suka sih pas bagian Ini korusnya ya Pendeton itu Rata-rata-rata Aku suka pas bagian itu Dan kebetulan juga Mereka ngambil konsep Ala-ala yang Iya sih Lebih kultural gitu ya Korean culture gitu The music The custom The outfit Gitu ya Konsep LED Segala macemnya Dancer juga semuanya Ya Kita akan melihat lah ya Dengar-dengar sih Beritanya ini Mereka nge-recordnya itu Kalau gak salah sih Sebelum Pas banget nge-recordnya itu Sebelum Recording yang Round kedua ya Second round gitu Misinya Karena kemarin Kalau gak salah mereka kan Unfortunately-nya Covid ya Covid So Ini mereka bener-bener Telat banget Harus sembuhin banget Untuk ini Makanya Ini tuh udah Direcord duluan gitu Sementara Pas aku liat beritanya Kalau yang record itu Mereka Gak bakal bisa Jadi Poinnya 0-0 sih Jadi Gak dapat suara Live voting gitu Bermain dengan kipas Waduh Ini bener-bener Dengan konsep yang berbeda Dengan musik yang berbeda Tentunya ya Tapi semakin menarik sih Ngedengerin Apa? Ngedengerin mereka Versi yang bener-bener Versi Queen Domnya Dan Tentunya disini Sesuai sama Itunya ya Offitnya warna merah Merah-merah On fire gitu Ditambah LED-nya ada kayak Matahari Yang panas-panas gitu ya Bikin panas Hot-hot gitu Keren banget Pas bagian chorus Belur kayak ngena banget gitu loh Catchy banget bagian chorus Dan Sejauh ini tuh Kayaknya penampilan yang ada Api-apinya tuh Baru mereka doang ya Sejauh ini gitu Kayak Gantian sama ide Jadi Gatau sih Aku ngeliatnya setiap Performance penampilan Dari Queen Dom 1 Queen Dom 2 Terus juga Kingdom season 1 Kingdom season 2 Itu pasti ada aja ya Pasti ada aja tuh Road to Kingdom lah ya Road to Kingdom Itu pasti ada aja tuh Satu grup Yang memang Menampilkan konsep-konsep Lebih kayak Kekultural kayak gitu sih Ala-ala konsep Korea Budaya Korea gitu Tradisional Aku gak tau apakah mereka Memang menjadwalkan Seperti itu Atau Kok bisa sih Maksudnya Gak ada yang nabrat Sama sekali gitu Maksudnya gak ada yang Dua grup pake konsep Yang sama gitu ya Atau mungkin memang Mereka sudah Berdiskusi duluan gitu Sama PD Nimnya gitu ya Pasti ada aja sih Di setiap itu Penampilan Pasti ada satu grup Yang pake Ala-ala ini Ini nih Ala-ala Tradisional Budaya tradisional Korea kayak gini Gitu ya Tapi keren Maksudnya Oh Waduh Ibi Ibi Waduh Dengar banget Bang Suara Apa tuh Nyanyian ke orang Korea Gitu Apa sih Tradisional gitu Wow 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 מע�da bass, bass, bass... bandung... berencangan lalu bass, 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 bass wow! berasa jika menonton festival-festival Korea gitu kan? konsepnya sedikitア berasa seperti menonton festival Korea dan itu keren, keren... maupun keren ekspresi mereka yang bardzo banget Keren, keren, keren Sayang banget mereka gak dapet ini ya Nilai poin gitu Jadi mereka di posisi panen terendah Pas aku update-nya Ranking-nya mereka paling bawah Oke nanti aku bakal update lagi sih Untuk selanjutnya Mewanjutkan reaksi aku terhadap Ya dua grup lagi Itu adalah Cimat Bareng Brave Girls dan juga Wujud Sonnyol ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya